Intro Truk bermuatan besar yang amblas di ruas jalan lingkar Gubernur Syarkawi ini terpaksa harus didorong truk Eksa milik proyek perbaikan jalan. Hal ini terjadi akibat kondisi jalan yang rusak dan berlumpur, akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya aktivitas angkutan di dominasi truk hingga kontainer yang mengangkut beragam material di dalamnya. Harus bersusah payah melintasi akses darat di sini. Ada pun perbaikan jalan membuat kemacetan panjang hingga puluhan kilometer yang dikeluhkan para supir. Hampir 2 jam terjebak macet sini. Jembatan memang lambat benar dibuka jembatan sana. Sian Jepang hubungan kami para supir di belakang. Biasa memang lalu-lalu? Karena ini oleh perbaikan dulu cuma sulit dilewati. Nah jadi ini karena macet ini sudah 2 harian ini. Macet buka tutup ini, bergantian. Pas trailer juga tuh, sempat tak. Pagi jalan sempat amblas lah di sini. Pagi kak. Pagi tadi kak ada bang. Nggak kakas tuntungnya gitu nah. Perbaikan nih. Ini nyaman kan buat kami jalan jualan muatan kami ini nah. Sedikit aja boleh jalan rusak nih. Sementara akses jalan Gubernur Syarkawi dari ruas jalan Ahmad Yani kilometer 17 menuju perempatan sungai Tabuk sudah lebih nyaman dilintasi. Namun dari pantauan, masih ada beberapa akses diberlakukan satu arah sebagai upaya perbaikan dari pihak kontraktor. Dari Kabupaten Banjar, Alip Dayatullah, Kalsel 1net.